PENYALUR PUPU BERSUBSIDI Kepala Bidang Perdagangan Disperdakin Kota Kediri Salim Darmawan mengatakan, sidak dan pemantauan ini kegiatan yang rutin dilakukan. Harapannya penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran serta menghindarkan potensi penyimpangan. Dan juga menghindarkan potensi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Di sini disperdakin bersama DKPP, kemudian juga dari Satpo PP, dari unsur kejaksaan dan kepolisian akan secara rutin melakukan pengawasan ke kios-kios pupuk yang ada di Kota Kediri. Sementara menurut KBTPHB DKPP Kota Kediri, Ita Sacaryani menjelaskan, selain sidak juga sebagai penampingan intensif bagi pemilik kios. Seiring pemberlakuan permentan nomor 10 tahun 2022, tentang tata cara penebusan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 ini diperlukan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Intinya yang menjadi titik krusial adalah di dalam peraturan Menteri Pertanian ini adalah dari 70 komoditas pertanian yang mendapatkan fungsi. Yang kedua, subsidi pupuk itu hanya urea dan NPK, sehingga ZA, pupuk organik itu sudah tidak mendapatkan subsidi lagi dari pemerintah. Seperti diketahui pemerintah secara resmi memperbarui aturan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2022. Pembaruan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani agar hasil pertanian dapat maksimal. Dari data resmi hingga bulan Juni 2022, tercatat pupuk bersubsidi yang sudah tersalur di kotak diri untuk jenis urea 75%, ZA 97%, dan NPK 77%. Untuk wilayah kotak diri sendiri terdapat 7 KPL yang melayani 62 kelompok tani atau poktani yang tersebar di berbagai kelurahan. Dari Kediri, Penny Kurniawan melaporkan.